Assalamu'alaikum my lovely student, welcome to PepisaKlas, a class for wherever you are. Oke my lovely student, sebelum kita masuk ke kelas hari ini, silahkan di subscribe dulu channelnya PepisaKlas, a class for wherever you are. Oke my lovely student, look at this picture, what do you think about this picture? Bali, Indonesian art, beautiful, yes that's right, there are many things in our mind. And how about this one, look at this one, do you know this picture? Yes, this is Angklung, how about this one? It's the kind of umbrella, we call it with the Payung Gelis, the Cibul Umbrella. And then, this one, this is Ulos, how about this one? Yes, this is Noken. Nah, apa yang terbayang topiknya ketika melihat gambar-gambar ini? Well, my lovely student, topik kita hari ini adalah Indonesian art, kesenian-kesenian Indonesia, atau seni-seni Indonesia. Diambil dari mana topiknya? Masih dari buku Bahasa Inggris, Think Globally, Ex-Locally, kelas 9, halaman 149. Nah, my lovely student, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, halaman 149. Observing and asking question. Mengamati dan menanyakan. Oke, nah, kita baca bersama-sama. In the conversation below, some turists who have been to Indonesia are talking about some Indonesian art. We will play the roles of the speaker in the picture. Pada percakapan di bawah, beberapa turis yang sudah pernah datang ke Indonesia, membicarakan tentang beberapa kesenian di Indonesia. Kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam gambar. Nah, here are what we'll do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher reading each of the conversation. Kita akan mendengar dengan baik. Mereka akan membacakan percakapan-percakapannya. Second, we will repeat the conversation after the teacher's sentence by sentence. Kita akan mengulang percakapan-percakapan tersebut setelah guru. Kalimat per kalimat. Kemudian, in the group, we will play the role of the speaker in the conversation. Di dalam kelompok, kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan-percakapan tersebut. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya dengan lantang, jelas, dan benar. Nah, sekarang, kita akan baca percakapan-percakapan oleh turis-turis tersebut. Well, my lovely students, kita baca ya. Ini percakapan antar Bill dan Harry. Bill and Harry. Oke, kita mulai dari Bill. Bill and Harry membicarakan tentang ini, Indonesian art. Apa? Angklu. That's right. Oke, we start from Bill. This awesome gift was given to me by my friend. Wow, it looks nice. What is it called? Is that made in Indonesia? Yes, it is. This is called an angklu. Angklu is a musical instrument from the Sudanese culture of West Java. It is made of bamboo. It's used to play not only traditional, but also modern music. Hadir yang luar biasa ini diberikan untuk saya, oleh teman saya. Wow, itu terlihat bagus. Disebut apakah ini? Apakah ini buatan Indonesia? Ya, ini disebut dengan angklung. Angklung adalah instrumen musik dari kebudayaan Sunda, Jawa Barat. Ini terbuat dari bambu. Ini biasanya digunakan tidak hanya untuk musik tradisional, tapi juga musik modern. Nah, sekarang perhatikan kalimat atau kata-kata yang ditebalkan. Pertama, was given, artinya diberikan. Kemudian, is it called it? Disebut dengan apakah. Is that made, 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 yang ditebalkan, terbuat, is called it, disebut. Kemudian, is made, dibuat atau terbuat, is used, digunakan. Nah, kalimat seperti ini kita jelaskan satu persatu. Oke, my lovely student, sekarang kita coba analisa kalimat demi kalimat dalam percakapan ini. Kita akan melihat pola kalimat yang digunakan. Nah, kalimat pertama. This awesome gift was given to me by my friend. Hadiah yang luar biasa ini diberikan untuk saya oleh teman saya. This awesome gift adalah sebagai subjek. Sementara, was given adalah sebagai verb. To me adalah objek. Nah, ini subjek. Kemudian, verbnya di sini yang perlu diperhatikan adalah verbnya, kata kerjanya. Kata kerja pada kalimat ini terdiri dari atas dua bagian. Yang pertama, B. Yang kedua adalah kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Nah, kalimat yang seperti ini kita kenal namanya dengan... Kalimat yang tidak mengedepankan pelaku, tapi dia lebih mengemukakan objeknya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat polanya subjek, kemudian ditambah B, kemudian ditambah verb 3. Nah, baru dia menjadi passive voice atau kalimat pasif. Oke, selanjutnya kita lihat contoh berikut. What is it called? Is it bit Indonesia? Disebut apakah itu? Atau disebut apakah ini? Nah, ini dalam bentuk kalimat tanya. Dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian, is that made Indonesia? Apakah ini buatan Indonesia? Jadi, kalimat pasif yang menggunakan... Apa? Dalam bentuk kalimat tanya dengan menggunakan... What? W-ed question. Seperti ini polanya. What? Tambah dia B. Kemudian di sini dia subjek. Baru ditambah dia verb 3. Atau yang yes, no question. Need to be dulu. Kemudian baru dia subjek. Baru dia verb 3. Baru dia ketelang di belakang. Nah, kita perhatikan kalimat berikutnya. Is called uncool. This is. This adalah subjek. Verbnya adalah is called. Be tambah verb 3. Kata kerja ketiga. Maka, kalimat ini dalam bentuk kalimat pasif juga. Kemudian selanjutnya, kita lihat. It is made. It di sini adalah sebagai subjek. Kemudian is adalah bi. Met adalah bentuk ketiga. Dia terbuat atau dibuat dari bambu. It is. Dia biasa digunakan untuk bermain. Tidak hanya tradisional, tapi juga modern musik. Jadi, dapat kita simpulkan pasif, pois. Satu kalimat pasif itu selalu tubinya terdiri di atas dua bagian. Yakunnya, bi dan verb 3. Oke. Nah, kita lanjut dulu pada percakapan selanjutnya. Kita lanjut ke percakapan kedua. Percakapan kedua antara Bill dan Harry. Oke. Ini mulai dari Bill. That cloth looks beautiful. Is it made Indonesia? Yes. It is a traditional cloth from the Bata culture, North Sumatera. It is called ulos. How do they wear it when? It is worn by men and women in ceremonial events like weddings and funerals. It is usually draped over one shoulder. Sometimes, it is worn to cover both shoulders. What is it made of? Ulos is made of cotton treat. The treat is woven by hand. Sekarang kita coba untuk menerjemahkan. Kain itu kelihatan cantik. Apakah buatan Indonesia? Ya. Itu adalah kain tradisional dari Budaya Batak, Sumatera Utara. Itu disebut dengan ulos. How do they wear it when? Bagaimana mereka menggunakannya atau memakainya? Kapan? It is worn by men and women. Itu dipakai oleh laki-laki dan wanita pada acara seremoni seperti perkawinan dan pemakaman. Itu biasanya disampirkan di atas satu bahu. Terkadang itu dipakai untuk menutupi kedua bahu. What is it made of? Terbuat dari apakah itu? Ulos terbuat dari benang katun. Benangnya ditenun oleh tangan atau pakai dengan tangannya. Oke, my lovely students. Sekarang kita perhatikan kata yang ditebalkan. Apa maknanya dan apakah masih sama? Ini dalam bentuk passive voice. Oke, kita lihat. Is made. Nah, dalam konteks ini. Ini dalam bentuk kalimat tanya atau intuitive sentence. Is it made in Indonesia? Nah, is adalah be. Be. Kemudian, it sebagai subject. Sebagai subject. Sebagai subject. Kemudian, made adalah bentuk ketiga dari make. Berarti ini masih dalam konteks passive voice dalam bentuk kalimat tanya. Ada be. Subject. Ada fab tree. Baru ditambah dengan keterangan. Nah, yang kedua. Ini dalam bentuk kalimat positifnya. Kenyataan. Is it called? Ulos. Subject. Kemudian, ada be. Kemudian, ada fab tree. Jadi, masih dalam konsep passive voice. Ya, disebut. Artinya, disebut. Kemudian, ini juga. It is. Ini subject-nya. Dan is adalah be-nya. Sementara, disini ditambah dengan usually. Di. Kemudian, ini draft. Ya. Disampirkan. Artinya, masih disampirkan. Ada be. Ada fab tree. Jadi, masih menggunakan. Apa ya. Awalan di. Kemudian, berikutnya. It's worn. Dipakai. Worn adalah bentuk ketiga dari wear. Ya. Wear. Ya. It is worn. Itu dipakai. Ya. Ya. Jadi, masih. Diawali dengan di. Ini juga bentuknya passive voice. Kemudian, ini bentuk kalimat tanya. Dalam bentuk passive voice. Yang menggunakan what. W. Exclusion. What. Where. Kemudian, baru to be-nya disini. Kemudian, subject. Baru fab tree-nya. Nah. Ini bentuk positif lagi. Subject-nya ulos. Sementara. Verb-nya. Kata kerjanya. Adalah. Be. Dengan. Factory. Sama dengan ini. Ini subjeknya. Detreat. Kemudian. Verb-nya. Kata kerjanya. Adalah. Terdiri dari dua bagian. Be. Dan. Factory. Nah. Jadi. Ini masih dalam bentuk. Pasif. Poise. Oke. Sekarang kita lanjut. Kepada percakapan berikutnya. Bill and Harry. Ya. They told about Noken. Do you know Noken? Oke. Kalau belum tahu. Ayo. Kita baca bersama-sama percakapan ini. Oke. We start from Bill. I got this awesome souvenir when I was working in Papua last year. I love it. What is that? Is that a bag or a basket? It is a bag. It is called a Noken. It is made in Papua. It looks strong. What is it made of? It is made of wood fiber or leaf fiber. The bag is very big and this drop of very long. How do you carry it? Traditionally, it is hung on the heat to carry many things. I see it as a symbol of hard work. Oke. Kita terjemahkan. Saya mendapatkan souvenir yang luar biasa dari ketika saya bekerja di Papua tahun kemarin. Dengan ini. Saya menyukai ini. Apakah itu? Apakah itu tas atau keranjang? Ini adalah sebuah tas. Ini disebut dengan Noken. Ini dibuat di Papua. It looks strong. Kelihatannya itu kuat. Terbuat dari apakah? Ini terbuat dari serat kayu atau leafy fiber ya. Serat-serat yang tertinggal itu. The neck is very big and this drop of very long. Tasnya sangat besar dan tali gantungnya sangat panjang. How do you carry it? Bagaimana kamu membawanya? Atau secara tradisional. Ini digantung di atas kepala untuk membawa banyak barang-barang. I see it as a symbol of hard work. I see. Ini bisa kita terjemahkan dengan saya memahami itu sebagai simbol ya. Dari bekerja keras. Jadi ini adalah simbol bekerja keras. Oke. Nah. I love the student. Sekarang kita lihat pula kata-kata yang ditebalkan di sini. Oke. Yang pertama. It is called. Jadi, it masih sebagai subjek. It's called adalah kata kerja. Ya. Kata kerjanya terdiri dari be dan factory. Kata kerja ketiga. Jadi, ini dalam bentuk kalimat pasif atau passive voice. Yang kedua. It is mad. Ya. Ini dalam bentuk kalimat positifnya ya. Pernyataan. Is mad. Is adalah b-nya. Mad bentuk ketiga dari mag. Jadi, ini masih dibuat. Disebut. Juga masih kalimat pasif. Pasif voice. Nah. Dalam bentuk kalimat tanyanya. Ini formnya. Kalimat tanya yang menggunakan what. Jadi, what dulu, who, segala macamnya. Baru adalah be. Kemudian subject. Baru dia factory di sini. Mad. Ini sama. It's mad. Ini dibuat dari. It's hung. Digantung. Jadi, kalimat pasif atau passive voice ketika kita menerjemahkannya itu diawali dengan di. Well, ada pertanyaan sampai di sini? Jika ada, silahkan ketik di kolom komentar. Nah. Masih ada satu teks lagi yang harus kita baca. Yaitu tentang. Umbrella. Payung gelis. Lagi. Kita baca. Bill and Harry. The umbrella looks very artistic. I like the decoration of colorful flowers on it. Is it? Is it Indonesian art? Yes. It is called Payung gelis. Or a beautiful umbrella. It is made in Tasik Malaya of West Java from Visi. What is it made of? It is made of plain waterproof paper or called dense picture of colorful flower appainted or embroidered on the outer part of the paper umbrellas. Awesome. Okay. Kita coba terjemahkan. Payungnya kelihatan indah sekali. Saya suka dengan dekorasi bunga yang berwarna-warni di atasnya. Apakah ini seni Indonesia? Ya. Itu disebut dengan payung gelis. Atau payung cantik. It is made in Tasik Malaya. Itu dibuat di Tasik Malaya Provinsi Jawa Barat. Terbuat dari apakah itu? Itu terbuat dari kain. Bukan. Ini terbuat dari kain atau paper ya. Paper ini kertas yang anti air. Kemudian gambarnya yang berwarna-warna. Gambar bunganya yang berwarna-warna dilukis atau disulam di atas bagian luar dari payung tersebut. Wow. Luar biasa. Nah. Sekarang kita lihat juga disini. Sama seperti tadi. Ini kata kerjanya sama dengan tek-tek sebelumnya. Terdiri dari B dan slide 3. Kemudian ini adalah subjeknya. Jadi disebut. Kemudian is made. Dibuat. Dibuat. Terbuat. What is it made of? Terbuat dari apa ya. Ini dalam bentuk kata tanya yang menggunakan WH question. Disini menggunakan what. Ini sama dibuat dari. Dilukis. Atau disulam. Oke. Nah. Sekarang. Kita lihat berikutnya. Oke. My lovely student. Kita lanjut kegiatan berikutnya. Collecting information. Mengumpulkan informasi. Nah. Ini. Langkah-langkahnya. The first one. We will work in group to complete the sentences with the suitable verb in the passive voice. We remember that each verb consists of two words. Kita akan bekerja di dalam berkelompok untuk complete ya. Untuk mengisi kalimat-kalimat. Untuk menyelesaikan kalimat-kalimat. Dengan kata kerja yang sesuai dalam bentuk passive voice. We remember. Kita harus ingat bahwa setiap kata kerja terdiri dari dua kata. Jadi, ingat. Setiap kata kerjanya terdiri dari dua kata. Apa saja? B dan V3. Oke. Here are what we will do. What we will do. Ini apa-apa yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully. Pertama, kita pelajari dulu contoh-contohnya dengan hati-hati. Second, we will read each situation carefully. Kedua, kita akan membaca setiap situasinya dengan cermat. Third, we will discuss and decide the answer to fill in the blank spaces. Ketiga, kita akan mendiskusikan dan memutuskan jawaban untuk mengisi yang kosong. Finally, terakhir, we will handwrite the complete statement in our notebook. Kita akan menulis kalimat yang lengkap, pernyataan yang lengkap di buku kita. Di buku catatan ya. Then, we will underline the verb in every sentence. Kita akan menggarisbawahi setiap kata kerja. Menggarisbawahi kata kerja di setiap kalimat. Oke. Selanjutnya. We will make sure we know the meaning of every word and spell it correctly. Kita harus yakin, kita harus bisa bahwa kita tahu arti setiap kata dan dapat mengucapkannya dengan benar. We will use dictionary. Kita dapat menggunakan kamus. We will use the punctuation mark carefully too. Kita akan bisa menggunakan tanda baca dengan tepat juga. While we are writing, ketika kita menulis, we will say the word loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kata-kata dengan lantang jelas dan benar. Well, my lovely student, kita lihat berikut collecting information. Ini contohnya informasi-informasi yang akan kita kumpulkan berdasarkan teks tadi. Oke, kita lihat contoh pada nomor satu. Nah, yang kosong ini akan kita isi sesuai dengan teks dalam bentuk passive voice. Nah, ini contoh yang nomor satu. Jadi, bisa kita lihat isinya. This musical instrument is called an angklung. An angklung ya. It is made in Indonesia. It is from Java West. It is from Sunda West Java. It is made of bamboo. It is used to play traditional as well as modern music. Jadi, kita mengisi dalam bentuk passive. Yang kita isi adalah verb. Dan ingat, verb dalam bentuk passive terdiri dari dua kata, be dan factory, bentuk kata kerja ketiga. Nah, kita lanjut nomor dua. Kita baca dulu. This cloth bla 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 and ulos. It bla 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 in North Sumatra Indonesia. It bla 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 and special event like weddings and funeral. It bla 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 on one shoulder or both shoulders. It bla 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 of cotton. It bla 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 by hand. Sekarang kita isi nomor dua. This cloth bla 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 and ulos. This cloth is called an ulos. Kemudian, it is made in Sumatra Indonesia. Selanjutnya, it is worn dipakai in special event like weddings and funeral. It is draped on one shoulder or both shoulders. It bla bla bla. It di shampirkan disampirkan di atas satu bahu atau kedua bahu. It is made, terbuat dari cotton. it kemudian it is woven by hand oke nah sekarang my love is Jen coba lanjutkan nomor 3 dan nomor 4 oke nah setelah itu kita lanjut ke halaman berikutnya collecting information nah disini yang kita lakukan adalah kita baca terlebih dahulu we will be drilled by our teacher to say the verb in 4 different forms kita akan diminta mengulang oleh guru untuk mengucapkan kata kerja-kata kerja dalam 4 bentuk dalam bentuk yang berbeda-beda dalam 4 bentuk yang berbeda-beda we will use the verb in this chapter kita akan menggunakan kata kerja-kata kerjanya di dalam chapter ini di dalam bab ini here are what we will do here are what we will do ini yang akan kita lakukan first we will do a written task in our group pertama kita akan menulis tugas di dalam kelompok kita we will copy the table with the verb in the fourth form to our notebook kita akan mencatatnya atau membuatnya lagi tabel tabel dengan kata kerja kata kerja dalam 4 bentuk ke dalam buku kita dalam buku catatan ya dicatat tabelnya dibuat cat tabelnya kemudian we will handwrite the word kita akan mencatatnya second we will be drilled by our teacher to say the verb in the fourth form orally kita diminta mengulang oleh guru untuk mengucapkan kata kerja kata kerja dalam 4 bentuk tersebut secara oral we must not see the table kita tidak harus melihat tabel our teacher will say the to blah blah to blah blah form and we will say the other 3 form we will do it very fast oh ya jadi gurunya mungkin membacakan jadi guru membacakan bentuk apa ya to to go misalnya kemudian kita siswa diminta mengucapkan bentuk yang lainnya bentuk kedua ketiga dan bentuk pasifnya nah we will use a dictionary we will spell the word and use the punctuation mark correctly kita akan menggunakan kamus kita akan mengejak kata-kata dan menggunakan tanda baca yang tepat while writing we will say the word loudly clearly and correctly if we have any problem sorry if we have any problem we will go to our teacher for help jadi ketika menulis kita juga mengucapkan kata-katanya dengan lantang jelas dan benar jika ada pertanyaan atau ada permasalahan kita akan pergi ke guru untuk minta pertolongan jadi bisa kita diskusikan maksudnya disini ya dengan gurunya nah ini tabelnya oke jadi guru akan menyebutkan ini kemudian siswanya akan lanjut melanjutkan bentuk present untuk past dan bentuk apa effect 3 nya ya for the passive voice jadi ini bentuk pertama ini bentuk kedua kata kerja pertama kata kerja kedua kata kerja ketiga pertama to make make made made to marinate to marinate 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 to skewer 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 to grill 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 to serve 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 nah ingat untuk passive voice adalah yang ini ya dan harus ditambah dengan to be jadi B plus ini plus ini ya baru dia menjadi kalimat pasif oke my lovely student bisa dipahami sampai disini untuk berikutnya silahkan dibaca sendiri diisi apa kata kerja kata kerjanya berarti 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 었어 berarti 岸 mungkin Sophie